Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat Hari ini kita sudah masuk tema 3 subtema 1 Kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan hewan ruminansia Apa itu hewan ruminansia? Apa kalian tahu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia Yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan memamah biak Contoh dari hewan ruminansia diantaranya adalah Sapi, kerbau, rusa, domba, dan kambing Selanjutnya kita akan membahas sistem pencernaan dan organ pencernaan pada salah satu hewan ruminansia Yang akan kita bahas adalah organ pencernaan pada sapi Organ pencernaan pada sapi diantaranya yaitu Gigi Gigi seri yang berguna untuk memotong makanan Gigi geraham untuk mengunyah makanan Kemudian ada lidah Lidah ini berfungsi untuk merenggut rumput atau makanan Dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lampu Kemudian ada saliva 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 merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke rongga mulut Saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi Dan yang terakhir ada lambung Lambung sapi dibagi menjadi 4 Yang pertama yaitu rumen Yang kedua Omasum Yang ketiga Abomasum Dan yang terakhir yaitu retikulum Masih ingat apa saja tadi lambung sapi? Ya Rumen atau perut besar Retikulum atau perut jala Omasum atau perut kitab Dan abomasum atau perut masak Kita akan bahas satu persatu Yang pertama yaitu tentang rumen atau perut besar Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri Pada rumen, makanan dicerna hingga menjadi bubur Dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen Saat sapi bersirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali Kemudian di retikulum, makanan difermentasi kemuli dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa Pada bagian ini terjadi proses absorpsi Atau penyerapan Dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum Nah di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan Kemudian ada abomasum Nah abomasum ini yang sebenarnya disebut dengan lambung Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin Yang dihasilkan oleh abomasum Sistem pencernaan pada sapi yaitu Makanan atau rumput dikunyah di dalam mulut Kemudian dilanjutkan melalui esofagus untuk disalurkan ke lambung Dari esofagus, makanan menuju ke rumen Proses yang terjadi di rumen yaitu Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan bantuan Gerakan mengaduk oleh dinding rumen Dari rumen, makanan akan dilanjutkan Atau akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali Setelah dikunyah, makanan akan diteruskan menuju retikulum Pada retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing Yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke abomasum Dari retikulum, makanan akan dilanjutkan ke abomasum Dari omasum, makanan dilanjutkan ke abomasum Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin Yang dihasilkan oleh abomasum itu sendiri Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke usus halus Usus halus pada sapi panjangnya kurang lebih 40 meter Pada usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi Selain itu, terjadi juga penyerapan sari-sari makanan Yang kemudian makanan akan dibuang melalui anus Itu tadi sistem pencernaan pada hewan bruminansia yaitu sapi Sekian yang bisa Bu Enda sampaikan Terima kasih hari ini Semoga apa yang Bu Enda sampaikan bermanfaat untuk kalian semua Tetap semangat belajar Bu Enda kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh